Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera kita semua jadi jumpa lagi di channel sayang kita dosen Receh jadi jangan lupa like dan subscribe jadi pada proyek hari ini akan membahas salah satu proyek skripsi tentang apa tentang dengan MIM 8011 0068 dan produk sistem komputer jadi berikut adalah prototip yang saya buat dalam penelitian dengan judul perancangan alat pengisi galon minum otomatis dengan membaca berat galon air berbasis IOT disini ialah bentuk alat prototip yang terbuat dari kayu dan dilapisi oleh VVC dimana dari tampilan alat ini menjelaskan bahwa untuk tangki sumber air dipasangkan pada bagian paling bawah atau tingkatan pertama untuk tingkatan kedua eh ada dipasang di berupa berupa motor DC 12 port dan sensor berat launcher bekerja pada range jar 5 kg dan pada tingkatan ketiga ada tingkatan ketiga ada berupa modul 2.0.2 mensum SP 8266 dan relay 2 channel dan ada juga buzzer untuk pengetesan alat eh kita tinggal meletakkan wadah di atas sensor berat sel ini adalah contoh wadah yang saya buat maka dia akan mengisi secara otomatis dan menandakan bahwa pengisian telah selesai bajar jika bajar berbunyi bahwa itu menandakan bahwa pengisian telah selesai pengisian telah selesai wadah yang kedua kita tinggal meletakkan gelas ini ini ibaratkan galon dengan saya akan mengisi secara otomatis bajar hidup menandakan bahwa pengisian telah selesai sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berikut adalah video ini kan membaca berat galung air oke bentar saya setting dulu nah ini dia ini kan ada 3 tingkatan nih jadi kalau kita perlihat nah ini ada tingkatan pertama oke sebentar nah ini dia oke nah ini ada 3 tingkatan tingkatan pertama kedua dan ketiga ketiga nah yang pertama ini ini tingkatan pertama ini isinya tangki tangki atau tempat air terus lanjut tingkat kedua ini isinya adalah sensor loadcell dan motor pompa 12V DC, nah ini loadcellnya di bawah, oke dan ini motor DC nya oke ya, 12V terus tingkat ketiga, nah ini semua bagian kontrolernya, ini ada LCD 1602 tambah 2C ini relay nya, ini no DMQ nya ISP8266 dan disini ada budger, jadi sistem kerja dari alat ini ketiga gelas, ini ada 3 gelas, tapi di video ada 2 gram jadinya ketika gelas dimasukkan dengan berat misalnya 0-300 maka dia akan mengisi gelasa secara penuh dengan delay misalnya, untuk pengujian gelasa adalah, untuk dengan kondisi penuh 5 detik, maka dia akan mengisi selama 5 detik setelah 5 detik, dia akan mati secara otomatis, dan bajar akan aktif dan menampilkan informasi di LCD 1602 selanjutnya begitu juga dengan gelas yang kedua ketika diletakkan gelas keduanya oke, ketika diletakkan gelas keduanya maka misalnya gelas kedua itu adalah dengan berat 400-600 nah dia akan mengisi selama misalnya 8 detik atau 9 detik paham ya sampai sini ya jadi disini dia yang dibacanya adalah ukuran berat gelas oke jadi IOT nya dimana nah sistem IOT nya adalah ketika gelas yang dimasukkan atau ada yang dimasukkan melebihi nilai ketentuan misalnya adalah gelas C atau gelas D gitu kan nah jadi misalnya nilainya adalah diantara 900-1300 maka dia akan mengirimkan notifikasi ke pemilik depot air oke itu dia terus ini kita lihat ini gambar rangkaian Arduino dengan loadcell sensor bebannya oke kita lanjutkan nah ini guna ini ini SP8266 jadi kita gak gunakan Arduino kita gunakan ODMQ USB 8266 oke kita lanjut oke saya ulangi tadi ini ada 2 gelas ya tapi kalau misalnya penggunaan IOT nya ketika misalnya pemasukan gelas ketiga yang lebih dari nilai ketentuan maka dia akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blink nah ini aplikasi yang digunakan Blink ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai IOT nya jadi nanti dia akan mengirimkan notifikasi bahwasannya ada yang mengisi gelas X atau gelas yang tidak yang nilainya melebihi nilai ketentuan seperti itu kira-kira oke kita lanjut ini NodeMQ nya kita copy kita crop dulu oke setelah kita crop nah di NodeMQ ini dia memiliki pin 3,3V dan 5V oke terus kita ambil sensor load cell nah load cell nya itu yang ini nah ini load cell nya yang ini tapi dia pakai modul load cell modul HX711 kalau saya tidak salah kita ambil load cell nya dulu nah kita paste kan nah selanjutnya kita buat modul HX711 ini dia modul load modul load cell nya oke kita copy kita crop dulu nah ini kan ada pin A plus E negatif A negatif sama A plus itu sebelah kiri kan oke nanti kita bahas sebentar oke sudah oke ini ada kabel hitam kabel putih kabel hijau dan kabel merah itu kalau misalnya dilihat lebih detail kan atau rangkaiannya seperti ini kabel merah kabel hitam kabel putih sama kabel hijau untuk kabel merah itu kita hubungkan ke E positif hitam ke E negatif putih ke A negatif sama hijau ke A positif untuk beban load cell nya oke ya paham paham nah ini kita hubungkan putih putihnya tadi kita hubungkan sorry merahnya merahnya kita hubungkan ke E positif oke kita kasih warna merah hitamnya kita hubungkan ke E negatif oke aman mantap gak usah serius-serius sekali nyantai aja yang putih yang putih kita hubungkan ke A negatif yang putih oke ini ini cuma gak kelihatan ya kita hubungkan ke A negatif ini putih ambil jadwal lainnya A negatif selanjut mantap kita kasih warna oranye aja nah yang hijau nya kita hubungkan ke A positif oke mantap oke oke sudah nah oke saya kasih warna dulu ini sudah selesai nih antara load cell sama modul HX711 nya nah jadi begini sebelum kita bahas yang lain ini kan ada lubang nih lubang 1 dan lubang 2 nah pemasangan load cell ini nanti anggap ini load cell yang ini ini ya oke dilintang kan ini kan ada bulatan ini nah bulatan sudah bulatan yang tanda pan oke nah bulatan yang tanda panahnya karena tanda panah terus kita buat pemasangan kakinya atau dibaut di skrup nah ini ini bulatan ini ini misalnya kan di skrup terus bulatan yang kedua oke ini ini letaknya disini di bulatan yang ke dua terus oke kita kasih lagi apa namanya lempengan atau inilah yang nanti yang meletakkan benda tempat tempat wadah benda nah ini benda yang ditangkap ini benda sudah maka diletakkan disini maka secara otomatis ini akan melengkung kondisi melengkung tapi secara fisik atau secara kasar mata dia tidak akan melengkung tapi akan melengkung sistemnya sudah dan inilah yang akan dijadikan berat sama si modul HX711 oke sampai sini paham ya nah kenyataannya kondisinya nyatanya lubang ini ada dua sebetulnya oke lubang yang oke inilah dia fisiknya oke kita hapus kita lanjut selanjutnya di nodemq SP8266 ini ini ada kabel ground oke kabel groundnya tetap kita hubungkan ke ground nah ini dia groundnya nah ini ground kita hubungkan tetap ke ground nah terus DT dan SCKnya duty time dan SCKnya kalau saya gak salah DT itu duty time oke terus yang 5V sorry yang 5V itu berada tidak tertulis 5V tapi fit 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 atau kalau misalnya kita besarkan dia nodemq ya ntar kita lihat dulu nodemq nah ini kalau kita besarkan ada dia sebentar ini kurang nampak ya kurang nampak ini 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 kalau dibusarkan ini 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 5V ini kalau diukur sudah reserve ini dia oke ya selanjutnya oke selanjutnya 5V kita hubungkan ke PCC oke 5V kita hubungkan ke PCC nah ini dia nah sudah nah DT dan SCKnya kita hubungkan dia kalau saya tidak salah ke pin D5 D6 bentar kita lihat kodingnya ya D5 dan D6 oke hubungkan dia ke D5 D5 ya oke dan D6 oke selesai DT CK nah selanjutnya kalau ini sudah selesai sudah fix sudah bisa membaca berat tapi bukan ini aja modulnya yang kita pakai terus kita ambil yang namanya LCD LCD nah LCD 1602 ini bisa bisa saja sih saya ambil dari Google tapi langsung dari sini aja lah LCD 1602 tambah itu sih atau bentuk fisiknya seperti ini ini 602 tambah itu nya berarti dia pakai 4 pin nanti tambah 2 C nah ini dia jadi dia ada 4 pin grounding PCC SDA dan SCL jadi grounding SD sorry grounding PCC SDA SCL serial data SDA itu adalah serial data analog SCK itu adalah serial clock grounding nya ini tunggu kita buat dulu pin nya grounding nya ini kita hubungkan ke grounding grounding LCD kita hubungkan ke grounding kita kasih ke warna hitam terus PCC nya kita hubungkan dia ke 5V NodeMQ sudah kita hubungkan ke 5V SDA nya kita hubungkan dia ke D2 kalau saya tidak salah coba saya lupanya NodeMQ dan LCD oke ya pas SDA nya ke D2 SCK nya ke D1 oke ikuti aja lah videonya oke SDA nya ke D2 SCK nya ke D1 kita kasih warna dulu di SDA nya terus SCK nya ke D1 oke sip kita ganti warnanya oke ini terpatkan lah ini kan gak bisa dibak kampung-kampung oke setelah itu nah setelah itu kita pakai relay relay yang 5V jangan-jangan 12V yang kita gunakan adalah relay 1 channel nah ini dia fisiknya tapi yang 5V oke kita copy dulu kita copy kita paste nah kita crop oke untuk PCC nya nah untuk PCC nya kita hubungkan tetap ke 5V grounding nya ke negatif dan input nya kita hubungkan ke pendekitar nah ini sekarang kita hubungkan adalah grounding nya ke grounding terus PCC nya kita hubungkan ke 5V nah kita kasih warna merah dulu untuk input nya sendiri kita kasih ke pin nah ini dia pompa kita hubungkan pin input nya ke pin D7 sudah sudah begitu juga nanti baca nanti sebelahnya oke nah terus kita butuh yang namanya motor relay kan sudah kita butuh motor pompa 12V motor pompa 12V nah ini untuk fisiknya nah yang saya gunakan ini 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 yang saya gunakan kita copy dulu atau kita crop kita crop dulu nah sudah oke nah gini motor pompa ini kan memiliki 2 kaki sama aja kaki positif dan kaki negatif pemasang jika pemasangan yang terbalik dia tidak akan menghisap dan jika pemasangan yang sudah pas dia akan menghisap dan mengeluarkan air kalau misalnya terbalik dia akan mengeluarkan gelembung nah ini kita buat tegangannya 12 positif sama 12 negatif nah terus kaki motor yang terhubung ke 12 sorry kaki motor yang terhubung ke sebentar nah kaki motor 12V dihubungkan ke tegangan 12V terus kaki negatif motor dihubungkan ke kaki komrilai seperti di video dan kaki satunya lagi dihubungkan ke negatif 12V nah ini hampir selesai terus selanjutnya bajer tampil dulu bajer nah bajer itu kan cuma 2 kaki ya kan bajer itu cuma 2 kaki dia hanya punya kaki positif dan kaki digital kaki positif punya ke negatif dan kaki sorry sorry kaki negatif punya ke negatif nah dia terhubung ke kaki positif dia terhubung ke D3 berarti kaki negatif punya ke negatif kaki positif punya ke terhubung ke D3 terus jangan lupa untuk membuka penutup bajernya oke selanjutnya tinggal penguji cobaan di skate program apakah program yang saya berikan ini salah atau tidak kalau pengujiannya ini adalah program 100% sudah berjalan nah itu dia kalau untuk powernya nanti diambil dari 12 dari USB 5V atau dari pin dengan tegangan input 5V oke ya nah ini untuk programnya nah ini adalah library untuk HX711 tadi atau untuk sensor apa namanya sensor berat WRH liquid crystal ini adalah library komponen modul-modul lainnya blink SP8266 SP8266 myvi nah ini untuk blinknya ini untuk software serialnya oke ini untuk alamat LCD dan jenis LCD kebetulan saya bakal adalah liquid crystal itu sih dengan password 0x27 dengan nilai 16 02 atau kalau misalnya mau diganti jadi 2004 juga gak masalah tinggal ganti 20,04 oke nah oke gitu aja sih terus disini saya tidak begitu banyak menerangkan ya kan nah ini adalah untuk pin TXRX ya ini adalah kalibrasi sensor ya kan nah kalau mau menggunakan blink kita harus memiliki password sama kode wifi dan kode token seperti yang ditunjukkan pada slide ini nah ini dia selanjutnya ini dia minta kode email handphone terus dia minta kode nama password dan nama wifi terus selanjutnya send begin serial begin menampilkan informasi pada sensor berat itu saja dan selanjut nah ini dia menjelaskan bahwasannya sensornya sensornya itu sebagai input atau output nah ini lampu input buzzer output sorry oke kondisinya pompa mati nah ini dia skit program keseluruhannya kalau misalnya kondisi gelas A gelas B oke ini kondisi bajernya 0 dan 1 nah jadi penulis dalam penulisan program Arduino ini jangan terlalu buru-buru pelan-pelan saja yang penting dia tidak 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 ada satu huruf pun yang kurang dari segi titik koma sampai dengan simbol-simbol lainnya oke nah sepelan-pelan ini kodingnya kalau mau dicatat silahkan dicatatkan nah ini dia perintah if terus menampilkan notifikasi isi notifikasinya ya kan ini kondisi else jadi kalau misalnya tidak ada orang yang tidak ada orang yang di sekitar maka kondisinya akan mati oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mana itu ada pertanyaan silahkan di kemudian kemudian key kemudian kemudian